kebahagiaan keluarga kecil dari kepala desa di salah satu desa Godavari hancur berantakan ketika mereka harus tewas ditabrak oleh seorang yang tidak bertanggung jawab hal itu membuat putri yang ditinggalkan merasa sangat sedih sementara di tempat lain Abi yang menikmati kesendiriannya di puncak gunung karena takat terpaksa meninggalkan tempat itu dan kopinya setelah mendapatkan telpon dari salah seorang temannya kabar pemukulan secara brutal terhadap Suba Laksmi yang merupakan ketua kolektor Godavari menjadi topik utama di semua pemberitaan ia dipukuli oleh orang misterius hingga menyebabkan Suba Laksmi dirawat dan mendapatkan perawatan yang serius dari pihak dokter Suba Laksmi yang baru saja sadar dari masa kritisnya terdiam dan mengingat masa lalunya hingga ia bisa menjadi seperti ini Suba Laksmi yang tinggal di desa kecil bersama keluarga kecilnya merasa bahagia karena mendapatkan kabar kalau ia diterima menjadi kolektor di kota hal itu membuat ayahnya sangat bangga atas pencapaian Suba sekarang Ramul membawa putrinya mendatangi rumah-rumah keluarganya untuk memberitahu tentang keberhasilan Suba di posisi ini semua keluarga merasa senang mendapatkan kabar yang mengembirakan ini mereka berdoa bersama-sama untuk kesejahteraan Suba Laksmi Suba Laksmi mulai mendatangi kantor barunya ia disambut baik oleh semua karyawan yang sudah menunggunya Suba Laksmi tidak menyangka ia bisa menduduki jabatan ini namun di hari pertama ia menduduki jabatannya ia didatangi oleh Raffi kaki tangan MLA bernama Raffi yang ingin menekan Suba Laksmi menjadi kaki tangan MLA seperti kolektor lain Raffi juga meminta Suba Laksmi menyetujui pembelian tanah yang MLA inginkan sambil memberikan berkas-berkas yang telah ia bawa tapi dengan tegas Suba Laksmi menolak dan langsung meninggalkannya hal itu membuat semua karyawan yang ada di ruangan itu senang dan mengagumi ketegasan yang dimiliki oleh Suba Laksmi Suba Laksmi terdiam ketika mendengar nama Abi laki-laki yang selama ini masih mengisi hatinya lamunan tentang masa lalu Suba Laksmi pun terhenti ketika dokter datang untuk memeriksa lagi keadaan Suba Laksmi tak lama Abi datang ke rumah sakit dan melihat keadaannya dari luar jendela tanpa mau menemunya langsung Abi meninggalkan rumah sakit dan mulai mencari tahu pelaku yang telah memukuli wanita istimewanya itu ia mulai mengumpulkan surat kabar yang pernah menuliskan berita tentang sepak terjang Suba Laksmi dan kebaikan-kebaikan yang selama ini disebarkan olehnya bersama bantuan Ajai ia mencoba mencari tahu tentang kasus ini namun sejauh ini ia belum bisa menemukan titik terang tentang pelakunya sekarang mereka mendatangi kantor Suba Laksmi untuk memeriksa rekaman kamera pengawas yang telah terpasang di ruangannya Abi bersama Ajai menemui Puja seorang karyawan yang pernah mendapatkan pelecehan di tempat kerjanya kantor wali kota mereka mendengarkan penjelasan dan cerita Puja semuanya saat ia dicoba dilecehkan Suba Laksmi menolongnya dan mempermalukan atasan Puja di hadapan karyawan-karyawan lain setelah mendengar semua cerita Puja mereka mendatangi atasan Puja di kediamannya mereka merasa khawatir kalau atasan Puja merasa dendam kepada Suba Laksmi mereka pun meminta beberapa keterangan darinya ia malu dan mengakui di hadapan Abi dan Ajai atas perlakuan buruk yang pernah ia lakukan tapi ia tidak mengakui terlibat dalam pemukulan yang diterima oleh Suba Laksmi Abi dan Ajai meninggalkan tempatnya namun Abi masih ragu dengan apa yang telah ia terima dari atasan Puja tersebut Abi dan Ajai mulai menceritahu difakar seorang kontraktor yang pernah berselisih paham dengan Suba Laksmi namun saat di halaman kantor mereka melihat seorang anak kecil dan kakeknya tengah mengadu dengan petugas kolektor di tempat itu Abi dan Ajai mencoba mendekati mereka yang gelisah menunggu kabar kebaikan dari Suba Laksmi mereka menceritakan kalau Suba Laksmi yang telah menyelamatkan hidup mereka seorang cucu dan kakeknya pernah menemui petugas kolektor untuk mengadukan masalah pada petugas kolektor sebelum Suba Laksmi menjabat namun tak satu pun yang peduli hingga saat Suba Laksmi muncul mereka menjelaskannya langsung kepadanya hal itu didengar oleh Suba Laksmi yang langsung mengunjungi desa mereka Suba Laksmi pun menyelidiki cerita dua orang itu kemudian tahu kalau MLA memasok bibit palsu untuk tanaman mereka hingga mereka selalu gagal panen dan menyebabkan penyakit pada diri mereka serta kematian yang semakin meningkat Suba Laksmi dengan kekuasaannya menutup pabrik benih palsu yang dimiliki oleh MLA Ferdi Reddy hal itu membuat warga menjadi senang karena mereka bisa menikmati hasil panen mereka dengan baik dan menolak penjualan paksa tanah kepada MLA Suba Laksmi terus mendapatkan tekanan dari anak buah Ferdi Reddy untuk membuka kembali pabrik yang ia tutup Suba Laksmi sama sekali tidak menghiraukan mereka namun setelah kejadian itu anak buah Ferdi Reddy dengan kejam membakar desa kakek tersebut hingga semuanya hancur terbakar Suba Laksmi yang saat itu harus kembali ke desanya untuk mengikuti kegiatan keagamaan menjadi sedikit gusar saat tahu keadaan desa kakek tersebut telah terbakar habis ia mempercepat waktu kunjungannya di desanya kemudian melanjutkan kembali perjalanannya untuk melihat keadaan desa tersebut mereka merasa sedih dan menceritakan semua yang menimpa mereka saat melihat Suba Laksmi datang Suba Laksmi mencoba menenangkan mereka saat mendengarkan mereka tentang kehilangan rumah-rumah tersebut setelah sedikit membuat mereka tenang Suba Laksmi meninggalkan mereka namun di perjalanan kembali ke kediamannya mobil yang ia tumpangi mengalami mogok supir dan pengawalnya mencoba mencari bantuan namun saat mereka pergi meninggalkan Suba Laksmi seorang diri Suba Laksmi merasa takut kemudian mencoba mencari supir dan juga pengawalnya tanpa sadar ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam hutan ia mendengar suara yang memanggil-manggil namanya ia terus melangkah namun tiba-tiba ia dihantam bagian kepalanya dengan sosok misterius tidak sampai disitu Suba Laksmi pun dipukuli olehnya ia yang menggunakan topeng dan penutup tubuh berwarna merah terus menyiksa Suba Laksmi tanpa bisa memberikan perlawanan oleh Suba Laksmi ia diseret dan dipukuli menggunakan tongkat hingga saat ia ingin dihabisi tiba-tiba warga datang membantu Suba Laksmi dan membuat pelaku melarikan diri kedua warga itu mengakhiri ceritanya pada Abi dan Ajai setelah mereka mengakui membawa Suba Laksmi ke rumah sakit untuk memberikannya pertolongan dari medis Suba Laksmi yang telah sadar mau ditemui oleh Abi dan Ajai di ruangannya kecurigaan besar mereka jatuh kepada Ferdi Reddy yang mereka rasa dendam dengan apa yang dilakukan Suba Laksmi kepada mereka hingga tiba-tiba Ferdi Reddy datang untuk menjenguknya ia mengatakan sama sekali tidak melakukan pemukulan tersebut walaupun ia merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Suba Laksmi pada pabrik yang dibawa kekuasaannya mereka terdiam mendengar penjelasan yang diberikan Ferdi Reddy kepada mereka Ferdi Reddy meminta mereka percaya kemudian pergi meninggalkan ruang perawatan Suba Laksmi sesaat Ferdi Reddy telah pergi Ramya seorang karyawan yang bekerja di kantor Suba Laksmi menelpon untuk memberikan rekaman kamera pengawas yang pernah mereka minta tapi tiba-tiba suara Ramya menjadi seperti tertekan dan terancam ia meminta tolong pada Abi hingga tiba-tiba suara ketakutan itu menghilang dan menjadi suara pelaku yang memukuli Suba Laksmi ia tetap mengancam Suba Laksmi untuk menghabisinya mendengar hal itu baik Suba Laksmi, Abi, dan Ajai khawatir hal buruk akan menimpa Ramya kekhawatiran mereka pun terbukti Ramya yang tengah disekap oleh sosok misterius tersebut tiba-tiba ditabrak hingga tewas dan membuang semua identitas serta keterangan apapun mengenai Ramya kematian Ramya membuat Abi dan Ajai merasa sangat kesal terlebih Abi yang merasa berulang kali tidak menemukan titik terang atas kasusnya ini Ajai yang keluar mobil untuk membeli sesuatu tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil hingga membuat Abi terkejut ia mendekati tubuh Ajai yang penuh luka dan meminta Ajai tetap membuka matanya Abi mengendarai mobilnya dengan cepat dan membawa Ajai ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan pertolongan dari dokter saat di rumah sakit ia mendapatkan laporan kalau pelaku penabrakan Ajai itu dilakukan oleh seorang pengemudi yang mabuk berat Suba yang tahu Ajai dirawat di rumah sakit menjadi sedih dan berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk Abi yang berada di dekat Suba Laksmi mencoba memompas semangat Suba Laksmi untuk bisa berpikir positif dan berharap Ajai bisa melewati masa kritisnya Abi membawa Suba untuk keluar dari rumah sakit Suba pun menurutinya Abi membawanya ke desa yang pernah terbakar habis mereka merasa senang mengetahui Suba Laksmi sudah mengalami banyak kemajuan untuk kesembuhannya mereka berbincang hangat bersama hingga Abi tertarik pada anak perempuan kecil yang terdiam sambil memegang boneka yang sudah rusak penduduk menjelaskan kalau di waktu kejadian pemukulan Suba Laksmi anak kecil tersebut kehilangan orang tuanya yang merupakan kepala desa mereka Abi terdiam dan pandangannya kembali menuju anak kecil laki-laki yang memanggil warga lain saat tahu mobil Suba Laksmi ada di tepi hutan anak kecil tersebut menunjukkan sebuah gambar dan mengatakan kalau itu ia ambil dari mobil yang menabrak kepala desa mereka di tengah-tengah kebersamaan dengan penduduk desa Ajai menelpon Abi dan hal itu mengejutkan Abi terlebih saat mendengar Ajai yang meminta pertolongan dan merasa terancam selanjutnya Abi kembali mendengar suara pelaku yang tertawa dan mendorong kursi roda yang membawa Ajai ke dalam sebuah sungai Abi menjerit dan langsung mendatangi tempat tersebut namun ia terlambat karena Ajai sudah tidak bernyawa lagi Abi merasa sangat kehilangan saat kematian Ajai sahabatnya ia bahkan hampir putus asa karena sampai sekarang tidak menemukan siapa pelaku pemukulan wanita yang sangat ia cintai itu namun di tengah kesedihannya ia melihat sebuah mobil melintas dengan gambar yang pernah ia dapatkan dari anak laki-laki kecil itu ia mengikuti laju mobil itu hingga berhasil menemukannya ia memeriksa semua bagian mobil tersebut dan menemukan si pemilik yang mengatakan saat kejadian penabrakan Ajai itu ia tengah mabuk berat dan dipukuli oleh orang misterius hingga ia pingsan dan saat ia terbangun ia telah berada di kantor polisi Abi yang telah memeriksa keadaan mobil tersebut menemukan sebuah nota dan mulai menyelidikinya ia mendapatkan alamat sebuah hotel kecil yang diketahui memesan makanan tersebut berulang kali Abi memberanikan diri menanyakan kepada resepsionis dan mendapatkan informasi makanan tersebut dipesan oleh rekannya ia pun merasa bingung karena selama 10 hari belakangan ini ia memesan makanan yang sama dan membawanya ke sebuah kamar Abi mengikutinya saat ia datang dan menuntunnya ke sebuah kamar tanpa diketahui Abi menyelinap masuk ke kamar tersebut dan menemukan beberapa kain berwarna merah serta foto-foto Subalaxmi di tempat itu Abi terkejut ketika tiba-tiba ia diserang oleh pelaku yang ia kenal sebagai orang kepercayaan keluarga Subalaxmi Mereka berkelahi dan dengan cepat Abi melumpuhkannya lalu membawanya ke hadapan Subalaxmi dan keluarganya Mereka terkejut melihat Viswa orang yang selama ini mereka percaya bisa melakukan hal semacam itu dengan hati gembira Viswa mengatakan ia hanya disuruh dan sangat menikmati ketakutan Suba karena saat melihat ketakutan Suba hasrat ingin menyakiti Suba semakin besar keluarga Suba terperangah tidak menyadari kalau pelakunya berasal dari orang terdekat mereka Viswa mengakui ia hanya disuruh oleh paman Subalaxmi yang iri dan marah melihat kesuksesan Subalaxmi sementara putri mereka yang mereka harapkan malah meninggal dunia ia juga merasa kesal karena Subalaxmi telah menutup pabrik benih palsu yang ia dalangi bekerja sama dengan MLA lagi-lagi semua terperangah dan benar-benar tidak menyangka Subalaxmi menganggap mereka adalah pengganti orang tuanya ternyata malah mendapatkan hal yang menyakitkan seperti ini namun ia berusaha mengendalikan emosinya di hadapan wartawan Suba memberikan semua keterangan mengenai pelaku hingga akhirnya bibi dan pamannya beserta Viswa dijebloskan ke penjara dan film pun selesai nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Uniki kejahatan memang dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh orang-orang yang ada di sekitar kita oleh sebab itu berhati-hati dan waspada harus dilakukan ya sahabat karena kita tidak pernah tahu orang terdekat ataupun siapapun yang ada di sekitar kita bisa saja menjadi orang yang menyakiti kita sifat dendam dan serakah biasanya menjadi pemicu orang bisa berbuat jahat kepada diri kita oleh karenanya jaga sikap, jaga perkataan, dan jaga perilaku agar tidak menyakiti orang lain agar kita terhindar dari kejahatan orang-orang yang ingin menyakiti kita mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya jangan lupa jaga kesehatan ya sahabat sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum terima kasih selamat menikmati